Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kembali lagi kami hadir menjumpai anda Tentu akan menyajikan kisah nyata horor untuk anda Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata berjudul Kisah Pemuja Pesukihan Pocong Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada seseorang Untuk mengambil jalan pintas Pastilah ada kesulitan dalam hidupnya Kita mungkin tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh seseorang itu Namun justru dari sini kita bisa ambil hikmah atas kejadian ini Siang itu warung soto hamid yang ada di kota Mojokerto rame sekali Pada jam makan siang Warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto Memang selalu penuh sesak pembeli Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua Namun ada juga keluarga muda Bahkan anak-anak yang masih remaja Juga ikut menikmati lesatnya warung soto hamid Jika sudah begitu Suasana menjadi riuh seperti di pasar Sambil makan tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang Saat potret memotret Tidak ada yang mehebohkan Dan hasilnya biasa saja Konon Justru setelah tidak berada di warung milik hamid Peristiwa aneh itu baru terjadi Saat hasil fotonya dilihat di layar Tampak keanehan Yaitu salah satu yang dipotret itu Ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh berwarna putih Menyerupai wujud pocongan Dari beberapa pemotretan Hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan tersebut Ternyata cepat menyebar Termasuk gambarnya juga menyebar dari handphone ke handphone lain Setelah kehebohan itu Justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong Yang sedang memangku seorang pembeli Saat mereka berada di warung tersebut Heranya setelah ada peristiwa itu Justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambai Ada lagi yang menyebutkan Jika orang yang sering makan di warung tersebut Bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesukihan pocong Tak menunggu waktu lama Akibatnya isu itu Warung makan milik Hamid sepi pembeli Hamid yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesukihan itu Menjadi heran sendiri Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya Kemarin masih ada satu dua orang pembeli Namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dulu Mungkin karena warungnya sepi Hamid merasa lelah sekali hari itu Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli Sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang Capek melayani pembeli membuat hatinya senang Tapi capek karena tidak ada pembeli Tidak hanya membuat badannya yang lelah Tapi hatinya juga merasa nelangsa Dalam hati lelaki ini terus bertanya-tanya Ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu Warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu sebelum menutup warungnya Hamid sudah bertekad akan mencari jawabannya Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya Yang sama-sama membuka warung di sekitar situ Dulu warung soto milik Hamid yang ada di kota Mojokerto itu Tak pernah sepi pembeli Setiap kali dibuka mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat Warung itu selalu ludus di serbu pembeli yang ingin menikmati sotonya Yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain Warung soto milik Hamid seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal Dan suka makan di warung sotonya Jika kebetulan melintas kota onde-onde ini Di samping rasanya yang memang enak Harganya juga terjangkau Begitu rata-rata alasan pelanggannya Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Hamid menutup warungnya Ia menyempatkan keluar sebentar Untuk menengok ke kanan dan ke kiri Barangkali ada calon pembeli Tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup Dan hanya warung milik tono penjual sate ayam yang masih buka Sebelum menutup warungnya Hamid sempat menarik nafas dalam-dalam Sembari berucap dalam batin Mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya Sebab dulu sewaktu warungnya ramai Ia lupa bersyukur atau kurang bersyukur Karena itu ia harus tabah dan sabar dalam menghadapinya Dengan sabar Ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah malam itu Usai menutup warungnya Hamid mendatangi pak tono Penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya Ia berkeluh kesah kepada temannya yang asal Madura itu Tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warung mumit? Tanya temannya tersebut Belum? Memangnya ada apa no? Hamid balik bertanya Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci Mulai dari foto salah seorang yang katanya dipangku pocongan Sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta kumbal Tak hanya bercerita Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocongan Lewat telepon genggamnya Mendengar cerita itu Hamid hanya geleng-geleng kepala Sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan Hamid kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya Sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya Tapi siapa yang tega melakukannya Malam itu dengan perasaan galau Hamid pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya Tanpa ada yang dibawa pulang Seperti biasanya Dia masuk ke dalam rumahnya yang sudah seti Dan pintunya tidak dikunci Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran Sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah Beratin lelaki ini Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang Hamid mendengar sesuatu yang aneh Suara itu liris sekali Tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang Menyerupai pembacaan mantra itu Kadang jin mayit Kadang jin duit Kadang jin mayit Kadang jin duit Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali Tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya Hamid yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut Sementara dari dalam kamar Hamid masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh Setelah itu suasana kembali sunyi Saat Hamid memberanikan diri untuk mengintipnya Ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan Tak kalah kagetnya Saat benda menyerupai pocongan itu dibuka Ternyata di dalamnya berisi uang tunai Yang jumlahnya mengkiurkan saking banyaknya Hamid seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul Untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya Apa yang kamu lakukan Sri? Tanya Hamid menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sri Atun itu Sri terkejut namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya Kita kaya raya mas Kita kaya raya mas Lihat ini Semuanya adalah uang Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi Tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini Ucap istrinya meyakinkan Hamid Jadi selama ini diam-diam kau memuji kesukian pocong Sri Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita Sri Tanya Hamid seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya Sri Atun tidak menjawab pertanyaan suaminya Ia diam seperti mengiakan atas semua yang telah terjadi Hamid sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik Membutuhkan tumbal misalnya Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa Sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya Dan penyesalan itu semakin mendalam Saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya Akibat ditabrak kendaraan bermotor Sepulang dari sekolah Hamid sempat menduga Jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugian pocong Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan Yang dihasilkan dari memuja pesugian pocong yang dilakukan istrinya Konon Selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan Mereka yang menganut pesugian pocong juga ikut terbantu Jika mempunyai usaha warung makanan, dagang, dan sejenisnya Caranya pocong pesugian itu bisa menarik pelanggan Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugian Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istri Ahmadi Tentu saja tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung Kenikmatan duniawi yang mereka teguk Bahkan sirna dalam sekejapan mata Tapi siksa di kemudian hari Harus mereka tanggung sepanjang masa Sebuah perbuatan tercelah yang tak pantas untuk diikuti Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Secita Kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!